Kinerja penjualan retail di Provinsi Bali pada Juni 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks penjualan real IPR Bali Juni 2023 yang diperkirakan sebesar 101,60 atau secara bulanan meningkat 0,58% MTM dibandingkan dengan periode Mei 2023 yang tercatat sebesar 101,01. PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. D.H. Utari, Diden Pasar mengatakan meningkatnya kinerja penjualan eceran di Bali sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian serta berangsur pulihnya kondisi pariwisata Bali saat ini. Ia menyampaikan tren peningkatan kinerja penjualan retail di Bali terus terjadi dalam 4 bulan terakhir. Kondisi ini sejalan dengan data Angkasa Pura di mana rata-rata penumpang harian melalui Bandara Udara Igusti Ngurah Rai terus mengalami peningkatan. Rata-rata harian penumpang domestik mengalami peningkatan dari 12.831 orang di Mei 2023 menjadi 15.494 orang di Juni 2023. Rata-rata penumpang internasional juga mengalami peningkatan menjadi sebanyak 17.053 orang per hari pada Juni 2023 dari bulan sebelumnya sebanyak 15.118 orang per hari. Utari menyampaikan meningkatnya kinerja retail di Bali diperkirakan dipengaruhi oleh sebagian besar kelompok barang terutama subkelompok sandang yang tumbuh sebesar 5,86% MTM dan kelompok barang lainnya yang tumbuh sebesar 3,87% MTM serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh sebesar 1,65% MTM. Namun terdapat beberapa kelompok barang yang penjualan retailnya termoderasi pada periode Juni 2023 yaitu dari kelompok barang peralatan informasi dan komunikasi yang menurun sebesar 4,75% MTM serta kelompok barang budaya dan rekreasi yang menurun sebesar 0,24% MTM. Lebih lanjut, Utari menambahkan kenaikan IPR Bali tersebut lebih baik dibandingkan IPR nasional yang mengalami moderasi sebesar 0,13% MTM yaitu dari 223,51 di Mei 2023 menjadi 223,22 di Juni 2023. Bisnis Bali melaporkan.